Guru Supriani menceritakan penyidik Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara meminta uang 2 juta dan kejaksaan 15 juta agar tidak dimasukkan ke penjara. Supriani saat ini menghadapi sidang demi sidang dan menanti fonis majelis hakim terhadapnya di pengadilan negeri atau PN Andolo. Supriani yang menjadi korban orang tua siswa di sekolahnya itu dengan tekad menolak memberi uang kepada oknum penyidik dan diduga mafia hukum yang mengatasnamakan kejaksaan. Ia pun memberanikan diri menghadapi kasus yang menderanya, pasalnya Guru Supriani mengaku yakin tidak bersalah dan tidak pernah menganiaya siswa di sekolahnya itu. Bahkan Guru Supriani pun terpaksa menerima perlakuan oknum polisi yang menjebloskannya ke lembaga permasyarakatan wanita. Saat diperiksa, Supriani mengaku penyidik memintanya lagi dirinya datang ke rumah ortu korban bernama Bowo untuk minta maaf. Seminggu kemudian, Supriani dipanggil lagi oleh penyidik, tapi penyidiknya ganti. Pertanyaannya sama dengan panggilan pertama. Setelah itu, Supriani disuruh bayar uang 2 juta yang menyuruh Kapolsek Baito Supriani hanya punya uang 1,5 juta. Uang 2 juta itu untuk apa? Supaya saya tidak ditahan tapi tidak ada hasil sampai ada juga dari perlindungan anak menelpon penyidik meminta uang 15 juta untuk kejaksaan, cerita Supriani. Supriani Selamat menikmati.